Setelah beberapa kali Intan ngebahas hal-hal yang modern, hari ini Intan back to track. Karena memang awalnya Intan ngebikin channel Dynasty ini untuk menceritakan sejarah-sejarah Tiongkok. Hari ini di video ini yang Intan bahas adalah salah satu tokoh yang bernama Li Xin. Li Xin ini salah satu jenderalnya Jun Sohoang. Kajian niho, nama ku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Sebelumnya Intan mau membacakan pesan yang masuk via Saweria. Kali ini dari David, thank you. Wah, malah Intan tuh yang thank you. Buat teman-teman yang mau men-support video ini, teman-teman bisa support via Saweria atau Paypal. Yang linknya ada di deskripsi ya. Teman-teman juga bisa menuliskan message, message-nya bisa berupa support kayak David ini tadi, pertanyaan ataupun request video yang nantinya Intan bacakan di video berikutnya. Oke, let's start! Kita semua tahu, Jin Sohoang adalah kaisar pertama Tiongkok yang berhasil mempersatukan Tiongkok menjadi negara yang besar. Jin Sohoang tidak bisa mempersatukan Tiongkok kalau tidak ada jenderal-jenderal besar yang mendukung dia. Dia tidak bisa berjuang sendirian. Ada salah satu tangan kanannya yang kuat dan berani, yaitu Lizin. Background cerita Intan hari ini berawal dari zaman Can Po Shetai. Itu adalah masa di mana Tiongkok itu masih terbagi menjadi tujuh negara. Tujuh negara itu apa aja? Negara Jin, negara Ci, negara Cu, negara Yen, negara Han, negara Cao, dan negara Wei. Lizin adalah salah satu tokoh jenderal yang bekerja di negara Jin. Lizin ini guys, dia turun-temurun berasal dari keluarga pejabat. Negara Jin, pada saat itu pemimpinnya adalah Raja Yinceng. Raja Yinceng itu yang sekarang kita kenal Jin Sohoang ya. Kaisar pertama Tiongkok. Intan pernah ngebahas Jin Sohoang itu gimana orangnya. Kalau teman-teman ingin tahu, ini linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kaos yang Intan pakai ini nih gambarnya Jin Sohoang. Kalau teman-teman berminat, tanggal 1 bisa di order. Raja Yinceng. Seperti yang kita ketahui nih ya, dia itu kepingin mempersatukan tujuh negara tersebut. Menjadi satu negara yang besar, negara Jin yang besar. Dia kepingin memerintah di negara yang besar. Dalam kampanye militer untuk menguasai tujuh negara tersebut. Lizin itu bersinar saat ekspedisi militer ke negara Yen di tahun 226 Masehi. Kampanye militer ke negara Yen ini berasal dari putra mahkota negara Yen. Yang ngirimin asasin alias pembunuh bayaran untuk ngebunuh Raja Yinceng. Tapi misinya gagal guys, ketahuan. Nah hal inilah yang menjadikan Raja Yinceng berniat untuk menyerang negara Yen. Raja Yinceng mengutus jenderal andalanya yang namanya Wang Jian untuk melakukan penyerangan ke negara Yen. Yang mana Wang Jian itu dibantu oleh Lizin. Jadi Lizin itu belum jadi jenderal utama ya. Masih jadi jenderal pembantunya Wang Jian di penyerangan negara Yen ini. Lizin berhasil ngebikin pasukan Yen itu tersudut. Bahkan Raja dari negara Yen dan putra mahkotanya sampai lari ke Liantong. Tetap guys dikejar terus sama Lizin. Sampai putra mahkota itu kepepet dan lompat di sungai. Sungai itu sekarang makanya dinamakan Taijehe atau Sungai Putra Mahkota. Ada ini di Provinsi Leoning kalau teman-teman kepingin pelesiran ke sana. Lizin berhasil membunuh putra mahkota yang nyaris kabur. Kepalanya itu diambil dan dikirimkan ke bapaknya Raja Yen. Supaya Raja Yen ini menyerah dan menyerahkan negaranya itu kepada negara Jin. Sesuai yang diprediksikan Raja Yen menyerah. Setelah pertempuran ini Lizin itu sangat dipercayai oleh Jin So Wang. Mendapatkan nilai plus 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 di matanya Jin So Wang. Kampanye militer berikutnya itu kampanye militer untuk menaklukkan negara Chu. Biasanya sebelum kampanye militer itu mesti rapat dulu ya. Nggak mungkin kan langsung main serang-serang kayak gitu. Pas dirapat itu Wang Jin itu bilang untuk menaklukkan negara Chu. Dia butuh minimal 600 ribu tentara. Terus Lizin itu bilang, Wisto Baginda kasihkan ke saya saja proyeknya. Saya nggak butuh 600 ribu tentara. Saya maksimal butuh 200 ribu tentara. Otomatis Jin So Wang yang sudah positif image gitu ya kepada Lizin. Ngasihkan proyek itu ke Lizin. Dia minta tentara yang jumlahnya jauh lebih kecil daripada Wang Jin. Wang Jin karena nggak dikasih proyek ini sih. Dia ngambek, dia pura-pura sakit terus dia pulang kampung. Invasi pertama ke negara Chu gagal total guys. 200 ribu pasukan dari tentara Jin yang dipimpin oleh Lizin itu. Itu kalang kabut, hancur. Karena serangan dari tentara Chu yang jumlahnya 500 ribu orang. Dan itu pun di daerah yang tidak dikenal yaitu Boyang. Jadi Lizin ini kaget dia. Dia itu merasa perjalanannya itu jauh. Terus dia juga muter-muter. Sampai akhirnya diserang oleh tentara Chu yang segar-bugar kayak gitu. Makanya Lizin kalah. Karena kekalahan ini akhirnya Raja Jin So Wang itu ngalah ya kepada Wang Jen. Dia menyuruh Wang Jen. Merayu Wang Jen untuk memimpin ekspedisi militer ke negara Chu. Raja Yin Cheng ini bilang, Westa kamu minta 600 ribu tentara kan? Tak kasih 600 ribu tentara. Wang Jen akhirnya mau? Ya harus mau. Itu perintahnya kaisar kok. Dan Wang Jen pun berhasil guys. Negara Chu itu sepenuhnya ditaklukkan dengan kematian Raja Chu pada tahun 223 Masehi. Negara Chu sudah jadi negara Jin. Meskipun Lizin ini gagal ya karena ekspedisi militer di negara Chu itu berantakan. Tapi Raja Yin Cheng masih menaruh kepercayaan kepada Lizin untuk memimpin ekspedisi militer ke negara Chi. Pada saat ini ya kondisinya semua negara itu sudah jadi negara Chin. Kan tadi terpecah jadi tujuh negara tuh. Yang enam itu sudah dikuasai oleh negara Chin. Tinggal satu doang ya negara Chi ini. Tapi pada saat mau nyerang ke negara Chi, Raja Chi itu guys nyerah tanpa perlawanan. Ya etikanya ya kalau Raja dari suatu negara itu sudah nyerah ya sudah enggak usah diserang. Negara Chi ini negara terakhir yang ditaklukkan oleh Jin Sewang. Setelah berhasil mempersatukan tujuh negara, Jin Sewang ini mendeklarasikan dirinya menjadi Jin Sewang Ti atau Kaisar pertama dari dinasti Chin. Kaisar ya guys ya berarti diatasnya Raja. Dia ngasih pangkat sendiri. Setelah Jin Sewang berhasil mempersatukan tujuh negara, Li Xin itu pensiun ya memutuskan untuk pensiun dan tinggal di daerah Kansu. Karena jasa-jasanya Li Xin dalam penyatuan negara Chin menjadi negara yang besar. Jin Sewang ngasih tito, ngasih gelar kehormatan Adipati Lungsi kepada Li Xin. Li Xin meninggalnya kenapa, ketahun berapa itu tidak tercatat dalam sejarah. Tapi yang pasti Li Xin sampai akhir hayatnya itu tidak melakukan pemberontakan atau hal-hal yang merugikan negara. Oke sampai disini dulu bahasan Intan tentang Li Xin. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau nambah-nambahin silahkan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan. Sampai habis Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty-dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok, yang kuno-kuno itu, itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu, itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih sudah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.